Hari ini kita rapat dengan Menteri PUPR berserta para Dirjen dan Direktur terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 dan juga progres APBN tahun 2023. Ada beberapa hal penting yang akan saya perdalam di rapat ini. Kita mengenai progres pembangunan 2023 ini, percepatan lelang untuk kontruksi dan reservasi jalan dari Tenggarong, Senoni, Kota Bangun, Kota Bangun, Kusik, Simponglusu, Melak, termasuk juga dari Melak Tering ke Longbagun, Mahakamulu, termasuk juga dari perbatasan Kalpin ke Kalbang. Juga saya akan dorong percepatan lelang dari Bontang, Sangata, Simpong, Perdau, tinggal segmen itu yang selesai. Yang lainnya semua insya Allah tuntas di akhir tahun 2023 dan ini. Oke ya. Tapi yang pasti hari ini kan memang bicara mengenai progres, realisasi terkait tahun 2022. Jadi ada evaluasinya juga, baik progres fisik maupun progres keuangannya. Dan di 2022 itu kita banyak ya. Mendorong pembangunan di Kalpin untuk Pementerian PPR, tadi rapat dengan Menteri PPR dan jajaran. Di Bina Malga saja kita lakukan rekonstruksi dan preservasi jalan-jalan nasional di Kalpin. Memang ada yang beberapa belum tuntas terutama segmen dari Tenggarong ke Senoni Kota Bangun dan kemudian Kota Bangun di Sintong Blusu. Tapi insya Allah di tahun 2023 ini kita lanjutkan untuk multi-hers kontrak. Dan tadi saya juga segera minta untuk lelang dini. Jadi agar pelaksanannya bisa di awal tahun ini. Kemudian untuk tahun depan juga kita bantu akses pelabuhan ya di Kenyamukan di Sangata. Karena walaupun itu kewenangan di daerah tetapi kita minta agar ada intervensi HPBN. Dan Alhamdulillah insya Allah awal tahun ini juga segera tender. Kemudian untuk Cipta Karya sendiri kita terus lanjutkan pembangunan rehab sekolah di beberapa kebukatan kota. Juga rencana ada pembangunan sepam air bersih di Mahulu juga pembangunan kota salah kawasan di WDMK. Sementara di Dirjen Sumber Daya Air kita lanjutkan normalisasi sungai Karangmumus ya. Untuk pengendalian banjir juga insya Allah ada penanganan banjir sangata. Kemudian ada rehab daerah irigasi juga pembangunan air baku lanjutan di Sangatirirang. Terus ada pembangunan rumah susun juga di perumahan. Dan program pendekir ya terus kita lanjutkan. Jadi insya Allah di 2023 ini pembangunan terus kita hadirkan di Kalkim. Dan untuk yang 2022 insya Allah Alhamdulillah progresnya sudah hampir rata-rata 90 persenan semua. Terus tinggal kita resmikan di siap.